Intro Mengandung, melahirkan, dan merawat sampai dewasa merupakan bukti pengorbanan orang tua kepada anaknya. Intro Mereka merelakan hidup dan matinya demi dapat memberikan yang terbaik untuk anak dan keturunannya. Intro Dalam sejarah Islam, terdapat banyak kisah pengorbanan orang tua terhadap anaknya. Seperti kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberikan penghargaan pada anak dan keturunannya saat lulus dari ujian menyembeli Nabi Ismail alaihissalam. Ada pula kisah Nabi Ya'qub alaihissalam yang memaafkan seluruh anaknya tanpa meninggalkan rasa dendam. Dan kisah pengorbanan Mariam alaihissalam saat mengandung Nabi Isa alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkirsa khalifah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kasih sayang orang tua, pengorbanan mereka tidak usah dipertanyakan lagi. Bahwa semua orang tua, bahkan seperti apapun anaknya, mereka akan rela berkorban segalanya bagi anak-anaknya. Seperti yang sering kita dengar dalam peribahasa di bahasa Indonesia, bahwa kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak hanya sepanjang penggala. Artinya, begitulah. Anak yang seharusnya membalas kebaikan orang tua, tapi tetap bahwa kasih sayangnya tidak akan lebih panjang dibandingkan kasih sayang orang tuanya. Pengorbanan orang tua yang harus kita ambil pelajarannya langsung dari orang-orang mulia. Agar kita semua sadar betapa orang tua memang manusia yang paling berhak terhadap kebaikan-kebaikan kita. Dicontohkan langsung oleh para nabi dan orang-orang mulia. Mereka sebagai orang tua, mereka berkorban demi anak-anaknya luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa dan generasi muda Islam yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi ini, Khalifah kembali menghadirkan kepada anda kisah dan hikmah kehidupan yang terangkum dalam kekayaan sejarah Islam. Hari Raya Idul Abha selalu menyimpan kisah sebuah pengorbanan dalam mematuhi perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal tidak hanya itu, ada pula makna pengorbanan besar seorang ayah untuk kebahagiaan anak dan keturunannya. Seperti apa kisah lengkapnya? Setiap pasangan pasti ingin mempunyai anak untuk mewarisi keturunan. Hal yang sama juga diimpikan oleh Nabi Ibrahim AS dan istrinya Sarah. Namun hingga usia lanjut, keduanya belum juga dikaruniai anak. Maka Sarah dengan sukarela memberi restu kepada Nabi Ibrahim untuk menikahi wanita lain bernama Hejar. Harapan mereka pun terkabul. Saat usia Nabi Ibrahim AS menjelang 100 tahun, Hajar melahirkan Ismail. Di tengah kebahagiaannya bisa memiliki keturunan, Allah subhanahu wa ta'ala menguji Nabi Ibrahim AS. Ya, lewat wahyu yang datang dalam mimpi, Nabi Ibrahim AS mendapat perintah untuk menyembeli Ismail sebagai bentuk pengorbanan cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika begitu mencintai anaknya, Ismail yang terlahir, kemudian begitu dicintainya, anak tumbuh dengan istimewa, lahirlah seorang pemuda yang bernama Ismail yang sangat soleh. Tapi tiba-tiba datang perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyembeli Ismail. Cintanya harus dikorbankan untuk cintanya pada Allah. Maka dikorbankan semenikian luar biasa. Dan itu bagian dari ujian Allah kepada Ibrahim AS. Sebagian yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Wa'idhi betala Ibrahim marabbuhu bi kalimatin fa'adhammahun. Ketika Allah menguji Ibrahim dengan beberapa hal, beberapa kalimat, dan Ibrahim berhasil lulus dengan sempurna. Karena rasa cinta dan patuhnya kepada Allah ta'ala, Nabi Ibrahim AS rela berkorban untuk menyembeli Ismail. Begitu pula dengan Ismail, meski baru berusia 13 tahun, tak ada keraguan untuk mengikuti perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Saat itu juga, posisi Ismail pun digantikan dengan seekor kambing. yang menarik adalah setelahnya. Begitu lulus, Allah memberikan penghargaan kepada Ibrahim. Karena Ibrahim lulus dengan berbagai ujian dari Allah, diantaranya perintah untuk menyembelih putra yang sangat dicintainya, yang sudah lama ditunggu, yaitu Ismail AS. Allah berikan penghargaan. Allah berfirman, Allah berfirman, aku jadikan kau, Wahai Ibrahim, sebagai imam, sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Luar biasa, penghargaannya setelah lulus dari ujian Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Ibrahim AS yang diuji Allah sendirian itu, begitu dia mendapat penghargaan seistimewa itu, dia langsung ingat anak keturunannya. Inilah orang tua. Ibrahim berkata, Ya Allah, aku ingin keistimewaan ini, jangan hanya untukku, tapi juga untuk seluruh anak keturunanku. Maka, begitu ia mendapat keistimewaan dari Allah ta'ala, berupa kepemimpinan sebagai Abul Anbiya, atau bapaknya para Nabi, Nabi Ibrahim AS meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar keistimewaan tersebut juga diberikan kepada semua keturunannya, supaya dapat memimpin dengan baik generasi setelahnya. Pelajaran yang bisa kita petik, bahwa orang tua tidak ingin menikmati kebahagiaannya, dan kehebatannya sendiri saja. Orang tua rela berkorban demi kebahagiaan anak-anaknya. Karena itulah prioritas hidup orang tua. Pemirsa Khalifa, seringkali kita menyaksikan sikap orang tua yang melapangkan hati, untuk terus memaafkan kesalahan anak-anaknya. Hal ini yang juga dilakukan Nabi Ya'qub AS dalam menghadapi anak-anaknya yang dengki terhadap Nabi Yusuf. Ia terus bersabar terhadap penderitaan yang dialaminya demi kebaikan anak-anak. Seperti apa bentuk pengorbanan Nabi Ya'qub? Memiliki anak yang banyak dengan karakter beragam, merupakan hadiah sekaligus ujian bagi setiap orang tua, agar dapat mendidik mereka dengan baik sesuai dengan syariat Islam. Hal ini dirasakan oleh Nabi Ya'qub AS memiliki 12 anak dengan sifat yang berbeda-beda. Membuatnya harus menghadapi sifat anak-anaknya yang dengki, lantaran berprasangka bahwa Nabi Ya'qub AS lebih menyayangi Nabi Yusuf dibanding lainnya. Prasangka itulah yang mengantarkan pada perbuatan yang tidak baik, yakni membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur. Lalu mereka berkata bohong kepada Nabi Ya'qub bahwa Nabi Yusuf telah tewas dimakan serigala. Al-Quran menggambarkan dengan sangat lengkap dalam surat Yusuf, bagaimana dia punya anak-anak, tetapi terjadi iri di antara anak-anak beliau ini, bahkan sampai bertindakan yang tidak selayaknya, sampai Yusuf harus dibuang ke dalam sumur, sampai akhirnya Yusuf harus menjauh dan menghilang dari wajah ayahnya, yaitu Ya'qub yang sangat mencintai Yusuf, bahkan memang Yusuf lebih dicintai dari saudara-saudaranya yang lain, karena Yusuf punya kedua ketampanan, ketampanan wajah dan ketampanan akhlaknya. Hal inilah yang membuat Ya'qub sangat mencintai Yusuf, tapi Yusuf hilang. Ya'qub juga tidak tahu, tapi Ya'qub tahu bahwa Yusuf masih hidup, walaupun saudara-saudaranya mengabarkan bahwa Yusuf telah mati. Nabi Ya'qub pun dirundung kesedihan yang panjang, berhari-hari ia menangisi kematian Nabi Yusuf, hingga mengakibatkan mata Nabi Ya'qub menjadi buta. Sampai sekian lama tidak bertemu Ya'qub, Ya'qub yang sedih karena kehilangan anak yang sangat dicintainya itu, kesedihan yang terpendam lama, kemudian bercampur dengan kemarahan, maka hasilnya adalah Ya'qub buta. Dengan izin Allah, singkat kata dengan izin Allah, mendapatkan kabar bahwa Yusuf masih hidup. Hanya sekedar Ya'qub mendapatkan aroma baju Yusuf, Ya'qub bisa melihat kembali, inilah orang tua, ini orang tua. Hatinya, rasanya, terkait selalu dengan anak-anaknya, orang tua yang berkorban rasa. Ya'qub berhadapan dengan dua hal sekaligus, dia sangat merindukan Yusuf, dan sedih karena berpisah dengan Yusuf, tetapi Ya'qub juga kecewa, marah dengan saudara-saudara Yusuf yang berbuat tidak baik pada Yusuf. Tetapi, lihatlah ketika nanti semua berkumpul di Mesir, Yusuf sebagai pemimpin Mesir, dimuliakan Allah dengan menjadi pemimpin Mesir, maka dipanggillah semua dikumpulkan oleh Yusuf, keluarga besarnya dipanggil ke Mesir. Ketika dipanggil ke Mesir, kemudian anak-anak Ya'qub yang membuang Yusuf dulu, sepuluh anaknya itu meminta maaf pada ayahnya, dan mengakui kesalahannya, kemudian Ya'qub yang sebenarnya kecewa, karena harus berpisah sekian lama dengan Yusuf yang sangat dicintainya, kemudian setelah itu anaknya mengaku salah di hadapan orang tua, tidak ada orang tua yang tidak memaafkan. Bahkan Ya'qub mengatakan, Saufastagfirullahaladzim, saya akan memohonkan ampun, untuk Allah SWT bagi kalian. Atas kemurah hatian Nabi Ya'qub sebagai seorang ayah, ia memaafkan anak-anaknya tanpa menyimpan dendam. Pengorbanan itu kemudian mendapat malasannya di kemudian hari. Semua anak Nabi Ya'qub menjadi orang-orang penting dan pembesar negeri. Pengorbanan seperti ini juga dilakukan oleh Mariam A.S., seorang perempuan suci pilihan Allah saat mengandung Nabi Isa A.S. Inilah kisah lengkapnya. Mariam binti Imran terlahir dalam keadaan yatim, sebab sang ayah Imran meninggal sebelum ia lahir. Ia dibesarkan dan dididik oleh Nabi Zakaria A.S. Mariam pun tumbuh menjadi perempuan yang mengisi hidupnya, dengan beribadah kepada Allah. Ia puasa pada siang hari, sholat, dan bertasbih pada malam hari. Ia juga amat menjaga kesucian dirinya, dengan tidak sembarangan bergaul dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Hingga suatu hari Allah SWT mengutus Malaikat Jibril untuk mengabarkan, bahwa Mariam akan mengandung seorang bayi yang akan menjadi utusan Allah di masa mendatang. Tentu saja kabar ini mengguncangkan perasaannya. Desas-desus dari masyarakat membuatnya gelisah, dan membuatnya bingung untuk menjawab. Ketika dalam keadaan hamil, maka dia sedih, karena masyarakatnya terus bertanya, Pertanyaan yang halus tapi sangat menyakitkan. Karena pertanyaan seakan ingin menanyakan bahwa, bagaimana kamu bisa hamil padahal kamu datang dari ayah yang baik, ibu yang baik, dan saudara yang baik. Tidak ada yang bisa dia jawab. Kemudian bahkan dia menjauh dari masyarakatnya. Lihat bagaimana pengorbanan seorang bunda. Bagaimana dia menjauh demi anaknya, demi kandungannya. Itu menjauh datanglah putus asa. Ini manusiawi sekali, datanglah putus asanya. Ketika dia sudah mulai merasakan perutnya sakit karena mau melahirkan, maka dia bersandar di pohon korma, kemudian datang putus asa dan dia mengatakan, Andai aku mati sebelum ini. Maka aku menjadi orang yang dilupakan dari masyarakatku. Tidak perlu aku harus seperti ini. Rasa putus asa, kehilangan semangat hidup, serta merta melingkupi Mariam dalam mengandung Isa. Namun keinginannya untuk berkorban demi sang anak lebih besar. Dan atas pengorbanan itu, Allah memberikan jalan kepada Mariam berupa hiburan agar dirinya lebih kuat. Maka Allah hibur. Allah berikan hiburan. Langsung Allah yang memberikan hiburan melalui malaikatnya. Diberikan berbagai macam hiburan. Air sungai gemerizik yang layak untuk diminum airnya. Kemudian korma rutop yang masak, yang begitu diguncang dia berjaguan. Dan kemudian silahkan dimakan rutopnya, silahkan diminum airnya. Dan jangan bersedih hati, bersenang hatilah walaikun. Hiburan yang langsung datang dari Allah. Langsung datang dari malaikatnya. Dan itu semuanya diberikan sebagai balasan dari pengorbanan sang bunda bagi putra yang dikandung. Maka juga pelajaran buat kita. Pelajaran buat kita bahwa mari para bunda, tidak usah berharap pada siapapun. Dan yakinlah bahwa tidak ada pengorbanan bunda yang sia-sia. Pengorbanan ibu, bahkan Allah langsung yang akan membalasnya. Ikhlaskan itu, maka Allah akan memberikan balasan yang istimewa bagi semua pengorbanan ibu. Pemirsa Khalifah. Kisah orang tua yang berkorban untuk anak-anaknya seringkali membuat kita tergugah hingga menitikkan air mata. Orang tua rela merasakan penihnya hidup agar anak-anaknya bahagia. Merasakan lelah agar anak-anaknya tumbuh sehat. Merasakan lapar agar anak-anaknya dapat makan. Di zaman Rasulullah s.a.w. ada seorang ibu yang miskin mendatangi Aisyah r.a. untuk meminta sedikit rezeki dari Aisyah. Sebab mereka kelaparan dan butuh makan. Di masa Rasul s.a.w. ada peristiwa yang sungguh luar biasa. Langsung diciptakan oleh Umul Muminin Aisyah r.a.w. Kata beliau suatu hari datang kepadaku seorang ibu dengan dua orang putrinya yang masih kecil-kecil. Sang ibu yang miskin ini datang minta makan. Tidak ada yang bisa dimakan untuk dia dan dua putrinya. Koddar Allah Aisyah juga tidak punya makanan. Aisyah mengatakan hanya ada satu biji korma ini. Maka Aisyah memberikan sebutir korma itu. Diterima oleh sang ibu. Oleh ibunya dibelah menjadi dua. Itu dibelah menjadi dua. Yang setengah diberikan kepada putrinya yang satu. Dan setengah yang lagi diberikan kepada putrinya yang kedua. Dan sang ibu tidak makan. Dia yang penting anaknya makan. Ibu tidak masalah tidak makan. Tapi yang penting anaknya yang makan. Dan selalu begitulah ibu. Karena ibu selalu istimewa dalam urusan makanan. Yang ibu tidak bisa makan karena mengingat anaknya. Atau setiap ibu makan ingat anaknya. Atau bahkan kalau makanan tidak cukup maka makanlah kau nak. Ibu tidak perlu makan. Yang penting kau bisa makan. Pengobatan luar biasa. Pengobatan yang sangat istimewa dari seorang ibu. Dalam kitab Al-Adabul Mufraud. Imam Bukhari. Imam Bukhari meriwetkan kisah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar di Mekah. Di samping Kaabah. Suatu hari Abdullah bin Umar menyaksikan seorang laki-laki dari Yaman tawaf sambil menggendong ibunya. Sambil tawaf dia menggendong ibunya. Di siang hari terik matahari berjucuran keringatnya. Tawaf tujuh putaran. Bukan hal yang sederhana. Kemudian begitu selesai. Orang ini, laki-laki ini datang menemui Abdullah bin Umar. Kemudian berkata Wahai Abdullah bin Umar. Aku telah menjadi kendaraan bagi ibuku. Apakah menurutmu aku telah membalas kebaikan ibuku selama ini? Jawaban Abdullah bin Umar mengejutkan buat kita semua. Kata Abdullah bin Umar. Tidak. Bahkan kau tidak bisa membalas hanya sekali ibumu mengerang dulu kesakitan saat mau melahirkanmu. Itu saja tidak terbalas dengan semua kelalahmu berputar tujuh kali putaran tawaf menggendong ibumu berjucuran keringat. Tak terbalaskan. Selalu tidak terbalaskan. Anak sebaik apapun pada ibunya kepada bapaknya dia tidak akan pernah bisa membalas semua kebaikan bapak ibunya. Karenanya dari semua kisah ini maka wajar sekali kalau orang tua adalah manusia yang paling mulia dalam kehidupan kita. Karenanya diletakkan langsung di bawah Allah dan Rasulnya. Maka muliakan orang tua sungguh-sungguh sebuah kesalahan besar ketika generasi ini tidak paham tentang baik-bakti pada orang tua. apa saja yang membuat kita dirituai Allah dengan bakti kita pada orang tua. Apa saja jenis bakti pada orang tua. Dan anak-anak harus belajar harus tahu bahwa apa saja yang termasuk turhaga pada kedua orang tuanya. Karena betapa besar pengorbanan orang tua kita tidak terbalaskan sepanjang hidup kita sebaik apapun kita pada mereka maka ini adalah beringatan untuk kita tentang wajibnya kita melakukan berulualidain bakti kepada kedua orang tua kita. Wallah ta'ala m'su'at. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!